Udah ini? Oke kita ketemu lagi di Hoho Hi Hi Pilar kelima demokrasi Kritik tanpa solusi Tau tapi tidak mengerti Karena kami HI Hai para delegasi Pilar kelima demokrasi Kritik tanpa solusi Tau tapi tidak mengerti Karena kami HI Oke Hoho Hi Sekarang udah tersedia dalam bentuk hoodie Silahkan Bisa di pesan di Donkey Production Harganya 250 ribu rupiah Dan ada PO dari tanggal berapa? Kalau 29 sampai 12 hari Iya Intinya Hoho Hi Hoodinya bisa dipakai di segala macam situasi dan kondisi Jadi segera yang ingin membeli Ingin memiliki Ingin sama seperti kita Ingin merasakan seperti Vibe Ho Hi Hi University Segera beli ke Donkey Production Masuk di episode ke 76 Di tanggal Tanggal 4 Tanggal 4 yang tadi Yang weekend Ah kok soal Sorry Tanggal 4 Tahun 30 Hah? Tayangnya Tayang tanggal 30 Kita bikin tanggal 28 Iya Eh 28 sekarang ya Sekarang Iya 28 Lo ke kawinan Kiki kemarin? Hei Iya mau nanti Enggak dong Iya iya dateng Malam Malam Oh iya 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 Wah Apa gimana ceritanya? Kawinan Kiki malam Gak bisa loh Rame sih kayaknya Lo gak bisa Rame banget sih bang Karena Kiki kan banyak temen-temennya Rame banget Kok lo gak dateng yang malam? Karena gue dateng yang siang Habis dari Yusril Gue ke Kiki Lo diundangnya siang? Lo undang siang Kalau saya memang undangannya malam? Jadi dia kayaknya Ngundang siang Undang malam Karena saking membuludaknya Ini antusiasme penonton Wah Dipisahin Mungkin yang malam tuh yang Anak-anak muda Yang bukti Buka Akan dipisahin? Iya enggak Yang malam tuh yang muda-muda Yang Yang siang tuh yang tua-tua kayaknya Jadi Anda termasuk? Yang dianggap tua Secara usia ya Memang begitu gue liat undangannya Tua-tua semua? Ada yang buku kursi roda Ada Mahathir Muhammad Iya kan? Udah tua? Iya Tapi kan dia gak Tapi toko-toko politik hadir lah Kiki ini gokil Gokil kalau kata gue Kenapa? Siapa aja yang dateng? Anies Baswedan Biasa Ada ganjar tapi disitu Gokil? Satu meja Ngobrol gak tapi? Ngobrol foto-foto Ada siapa lagi? Prabowo? Nah gue pas Gue disitu Prabowo Udah dateng tau belum ya? Udah kali? Kayaknya belum lah Oh belum Terus Bususi? Bususi? Ada sempat satu program mereka Oke Terus Pak Maruf Amin? Gue gak liat Zulfiki Hasan Ketua Pan Kemendak Kemendak Zulkifli Hasan Zulkifli Hasan ZH Zulhas Zulhas Ketua Pan dan Mendak Kemendak Kemendak Eh Kemendak Mendak Sorry Mendak ya Mendak Yang mengepalai Kemendak Kemendak Ya kalau emang ini udah Kemendak Kemendak Sem bisa apa? Iya Siapa lagi ya? Oke itu dari ranah politik Dari ranah Entertainment Entertainment Show business Petinggi-petinggi pada dateng Petinggi siapa nih? Petinggi-petinggi TV Ada sebenarnya Rossi Silalahi Rossi Ana Silalahi Kompas TV Harsiwi Harsiwi Mtech 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 Group Indosiar Indosiar Terus Indra Yudhistira Indra Yudhistira Hadir Sekarang megang apa? Mas Indra VIP Dia SCM tuh Digital Digitalnya Uff Ngeri Andi Khairil Terang setuju Andi Khairil Berarti nikahan Kiki Menyatukan politik Dan menyatukan TV Luar biasa Biasanya bersaing Tapi di Kiki semua menjadi Belum tentu Bisa jadi di Kiki bersaing juga Gue ngambil ini lebih banyak Gue ngambil Zupa lebih banyak Dia juga ngelak Wah Zupa Zup Ya ngambil Zupa Gue udah ngambil Zupa dari tadi Berarti dia yang begitu Jazznya jazz biasa Dia gak tau Minumanku udah kuracuni Ya Ya dimana gue sendiri Dimana gue sudah kuracuni Dia tidak tau Ya 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 Gitu Luar biasa ya Karena kalo yang malem gak ada Politik-politik gak ada Gak ada ya Gak ada Nih Ya oke Gue yakin banget gak ada ya Iya kali Kayaknya mau gura-gura Kali kalo Ya 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 Lebih rock and roll lah gitu ya Ya Kayaknya kalo yang itu mah Oh dia memang suka roasting Gitu ya Jadi memang ininya Relasinya banyak Ya Tapi yang gue Gak habis pikir Kok Anang Dia dari mana ya Anang Hermansyah Anang Hermansyah Ya sesama artis aja Tapi tadi ada Ada Anggota DPR Anang Asyanti Aurel Kakak Iya dateng berempat tuh Kenapa gak diundang yang malem ya itu Siapanya Asyanti Aurel Iya semua Anang Asyanti Apa ya penyebabnya Karena anggota DPR Mas Anang Tua Tua Karena gue sama Gue sama Om Indra sama Kang Kang Maman Oh Maman Suherman Maman Suherman Yang tua-tua emang udah Joe Biden Enggak dia Dia kan Kebetulan dia lagi ada yang lahiran Jadi Oh Bidan Show Bidan Siang dateng ya Siang dateng Ada Ada Tapi gue ketemu sama Aan Aannya Aan Story Udah bisa 1 menit ya tuh Iya sekarang Gak 15 detik lagi Siapa lagi Parto 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 Ada Andre Andre Geng lapor apa ada semua Andre doang yang baru gue liat Oke Gigi memang luar biasa Mending lu yang malem dateng lagi bang Ya ntar gue Lu udah mau jahil kan Nih 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 Abdul dateng lagi nih Nggak diundang dia siang Lu udah mau gitu Gue udah tau banget Ya maksudnya kan Kenal Maksudnya mau dia gak boleh dateng Iya sih ya Ngeliat ini ya Tapi Apa karena ada ininya Reservasinya Iya Kan ada undangan Tapi kan Undangannya Reservasinya udah diarahkan lah Untuk jam segitu Gue gak milih Lo juga gak milih kan Enggak Iya Udah diarahkan di jam segitu Mungkin ya Udah dihitung kali ya Udah dihitung nih Maksudnya Kayaknya daripada Misalnya dia nyari venue lebih besar Bisa datengin orang dalam satu waktu Kayaknya lebih Riwuh kayaknya Jadi mending dibagi dua Iya Venuenya tetep Misalnya dia pengen disitu Tapi dibagi dua Dibagi dua Iya Tapi Pakai meja lah Kalau yang pas gue Tau yang lo Meja gak? Eh Kenapa sih gak mau ceritain lah Ada apa sih? Gak ada Kiki bilang Jangan ceritain ya Bang yang ininya Yang nikahan malam gitu Oh Katanya ceritain aja di episode Minggu depannya lagi Masa lo udah dateng Ya karena nih waktu syuting Saya belum dateng Iya Baru mau nanti nih Nanti kalau ada yang ketemu saya Di nikahan Kiki Saya pake jas ini kok Persis Biar gak usah ganti lagi Paling copot dasi doang Biar lebih santu Tapi Debbie ikut gak? Nanti saya tanya Tadi lagi agak gak enak badan Karena di Usreal dia gak ikut Debbie Gak ikut Kita ketemu di Usreal ya Gaknya bisa cerita saya Karena udah dateng Saya pas banget dateng Pas foto bang Jadi pas gue liat Oh udah foto Jadi gue ikut Gini dong pas foto Pas foto Gue ada biru-biru belakang Gue ikut Pas foto Tapi lo telat lang Yang pas foto rame-rame Sama istri-istri segala macem Lo ada gak? Ada itu Ada bapak juga Oh iya benar Iya Jadi saya dateng Tepat saat mau foto Pas tadi Foto lagi Lo yang gak ikut Lo udah cabut Makanya pas lo bilang Gue cabut dulu ke Kiki Hah Kiki bukannya malam Dalam hati gue gitu Lo denger gak gue ngomong itu? Coba Pas gue bilang kan lo kan gue di panggung Eh di pelaminan Lo bilang kan Lang gue ke Kiki dulu ya Kan gue agak gini Oh itu pas lagi ngomong Hah ke Kiki Rasanya Kiki malam deh Nah makanya gue Iya bang gitu Agak jeda Karena gue itu dulu Iya Karena apa gue Harus informasi ke lo Karena gue takut telat Nah akhirnya telat kan Oh iya Gitu Kayaknya gue keburungan ya Gitu Iya Jadinya gue informasi Tapi lo dalam kadang tetep bingung kan Kok ke Kiki sih? Karena kalau saya lihat undangan Akat itu 8-10 Sementara itu udah jam 12 kali Iya 12-15 sampai 14-15 Undangan yang siang Oh Gokil Kiki Berarti kebayang parkiran dan itunya penuh banget bang Yang otor lu ke sana tadi Siang Mewah banget Lang Lo ke Bintang Emon kan mewah ya Mewah? Ini mewah lah Hiasannya? Mepet sawah? Enggak Dia belakangnya pake LED Pelaminan ya? Pelaminannya pake LED Anjay Se-deblak-deblak begitu LED Gede Wah Ini siapa? Benelet gak? Jangan-jangan Benelet Macalika Oh Megang tadi 5 kali Ngapain ya? Maksud gue Kalau udah sekali kan tau ya Ah Yaudah tadi Masa dia pegang lagi ya Pegang lagi Oh anggotanya 5 Masing-masing Pegang lagi 4 Anggotanya 4 Eh 5 ya? Amar roadman Amar roadman 4 yang dipotong 4 Iya Iya Megang tai 5 kali kan Metallica 5 kali Maksudnya dia ngapain Maksud gue loh Matt Kalau udah tau itu tai Yaudah lah Ngapain megang tai 5 kali Ngapain megang tai 5 kali Itu juga anggotanya 5 Bimoli Bibir monyong 5 cm Iya Iya Bimoli ada tuh Buceri Bule ngecat sendiri Cantik cantolan tikus Eh? Lah lo ngarang lo Gue baru Apaan cantolan tikus? Dia kayak Ih cantik cantik cantolan tikus Gitu Anggun-anggun Anggota ragunan Ada ya? Ada Anggun Cakep-cakep Calon capsack Ya Saya baru bikin tadi Ya Padahal Bede-bede-bede Apaan? Bule Depok Enggak ada Enggak ada Lagian mah singkatan Lo bener-bener singkatan akronik Iya Harusnya nama-nama sebuah Kata Yang Ada singkatannya Ada kepanjangannya Bede-bede-bede Bule Depok Bule Depok lagi Budel Budel Tapi Budel juga gak ada kata-katanya Iya Apaan kalau mau Bule Depok Budel Budel Apa? Budel Bule Depok Bisa Oh bisa 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 gitu Alin Anggota Benci bener-bener cinta Aduh Aku benci bener-bener cinta kan Suzuki Apa? Sungguh-sungguh laki-laki Sungguh-sungguh Laki-laki Suzuki Sungguh-sungguh lagi-laki Sungguh-sungguh Karena ada Ada Singkatan-singkatan gituan Ada lagu yang isinya singkatan-singkatan Yang kocak-kocak Benci Bener-bener cinta Terus Suzuki Sungguh-sungguh laki-laki Coba ada deh Gue taunya lagu-lagu singkatan yang itu Yang berdua itu Yang Depok Au Dan ke kiri Itu loh yang Bencong berdua itu Tau gak Yang lagi live itu loh Dulu Gak suka gimana-gimana Barang-barang Iya kan Iya kan Dia kan nyanyi ada tuh Singkatan-singkatan Paramax Jorok-jorok Itu yang gue tau Bunga ini ada lagu Bener nih Coba Setelah ini Dalam kamus bercinta Sungguh aneh Ada-ada saja Jadi Singkatan-singkatan Dalam kamus bercinta Siapa yang nyanyi? Enang Estaurina Apa Ratipulwasi Antara Coba deh Ratisanggarwati kali Dalam kamus bercinta Sungguh aneh Ada-ada saja Dalam kamus Bercinta Sungguh Sungguh aneh Sudah sungguh aneh deh Iya Coba Gerakin man Istilah cinta kan Siapa yang nyanyi? Hedy Diana Salah semua Iya Oke tuh Coba cekatannya Liriknya Istilah cinta Romantika bercinta Mana liriknya? Lirik mana? Gerak makanya Gerak Ke bawah dong Ya Allah Coba Nah zoom lagi dikit Nah Romantika Gimana? Romantika bercinta Romantika bercinta Sungguh aneh ada-ada saja Gitu Tuh Banci Bener-bener cinta Sebel Senang Betul Gemes Gemes gitu Genit-genit Mesra Suzuki Pakai Pakai Tapi Tapi Coba Segini Itu Perhatian Tuh Banyak Marah Marah Malu-malu Tapi Ogah Maltinas Apa artinya Malu-malu Tapi Tafi ganas Malfinas 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 itu Negara Kok Maltinas Malfinas Tapi Ikan Tafi Karena waktu jaman ini Itu lagi perang Argentina sama Inggris Memperebutkan Pulau Malfinas Bukan Memperebutkan Pulau Malfinas Malfinas Malu-malu Tafi ganas Bisnis Isikan pada si manis Itu lebih cocok Kismis Kisah-kisah misteri Ada di TRCTI dulu Kismis Satu kali Apaan Kismis Satu kali Minta lagi Kismis Kali ya Gak nyambung juga Satu lagi Minta lagi Satu kali Minta lagi Ya ini udah Bukan singkatan Apa Dia ada singkatan nih Ya Itu dulu Belum kelar Lu udah mau Yang itu aja Heran gue Malu Kismis Satu kali Minta lagi Apa maksudnya nih Apa yang maksudnya Dia udah gak Udah gak singkatan Cuman Ngambil dari kata Kismis Kismis Apa ya maksudnya Kalau bisnis apa Bisikan pada si manis Gue ada bisnis Ya apa Bisikan pada si manis Iya Si manis jembatan Ya kalau kata panca nih Cantik Ingin rasa hati Berbisnis Bisnisnya Bisikan pada si manis Aduh Bisikan pada si manis M nya gede lagi Manisnya tuh emang orang Bisikan pada si manis Iya M nya manis itu Oh Yang bukan didapat Dari guru bahas Aku Apa Oh Kamus bercinta Yang bukan didapat Dari guru bahas Aku Dalam kamus bercinta Selalu saja Memakai istilah Lu ayo bikin Pasan yang lain enggak ya Iya Kalau gemes Genit-genit Enggak Sebel senang betul Iya Ada Ada sering denger juga Sebel Senang benci Benar-benar cinta Ada Iya Kalau marah malu-malu Tapi oga R nya mana Malu-malu-malu Tapi oga Maru-maru Maru-maru Enggak Gue masih sebelum Suzuki Z nya enggak ada Suzuki aja Iya Enggak Enggak ada Enggak ada kata itu Gitu ya Enggak udah gitu Kepanjangannya Dalam bercinta tuh Apa maksudnya Sungguh-sungguh Laki-laki tuh apa Enggak Kalau Gini-ginit Sebenarnya kan Kerasa senang betul Ini antara cewek Amat cewek nih Lagi ngomong Gentleman lah Iya Terus Gue ketemu Susuki Sungguh-sungguh Laki-laki Atau justru cewek ngomong ke cowoknya Mas kamu Susuki Sungguh-sungguh Laki-laki Aku Isusu Laki Sungguh-sungguh Isusu Laki Sungguh-sungguh Susuki Mungkin bahasa Indonesia Kali bang Dia menyusuki Susuk Susuki Menyusuk Menyusup ya Enggak ada ya Susuki Susuki Kunaiki Tapi Kenapa Maltinas Malfinas Harusnya Malu-malu Tafiganas Iya Tafiganas Ya Gapapa Orang marah Malu-malu Tapi Orah Tapi Oga Gak ada R-nya Kalau Malu-malu Tapi Oka Tepung Malu-malu Malu-malu Pake gini Maltinas Malu-malu Ganti Boleh ganti Dara Apa Kita Jadi Kata Lucu Kata Lucu Kimia Aku Ingin Miliki Dia Tapi Ini Apa Yang Nggak Lucu Tapi Jadi Lucu Apa Nama Jenis Itu Maksudnya Nggak Lucu Tapi Jadi Lucu Gitu Kayak Kimia Aku Ingin Miliki Dia Itu Nggak Lucu Tapi Jadi Lucu Karena Saking Nggak Lucu Jadi Lucu Jadi Lucu Tapi Lucu Tapi Enak Bisa Diketawain Kimia Kan Yang Nemuin Padi Tau Nggak Musik Kimia Bukan Kimia Kutemukan Telah Kutapatkan Kini Kurang Dia Ini Kurang Kini Gondang Dia Harusnya Cik Ini Kenapa Cik Dikurangin Bukan Bukan Pelesetan Kini Gondang Dia Portugal Goli Tau Persatuan Orang Tua Galak Bisa Porsi Tukang Gali Portugis Tukang Linggis CLBK Chat Lagi Balikan Kagak Kalau Dunia Online Shop Chat Lama Beli Kagak Kalau Di Pasar Senin Gue Sering Diterakin Rojali Rombongan Jarang Beli Keliling Doang Jadi Lihat Rojali Rojali Rombongan Jarang Beli Gitu Tergantung Ini ya Tergantung Circle Nya Artinya Semua Konteks Ngapain OTW Oke Tungguan Weh Bahasa Sunda Tungguan Weh Gitu Otw Itu gitu Tungguan Dia belum Jalan Oke Tungguin Aja Gitu Kerikil Kering Kering Sikil Kering Sikil Kering Maksudnya Apa Kering 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 Sikil Sikil Kaki Kering Kering Suzuki Suzuki Sungguh Loh Kok Ilang Wah Ujian Asal Silah Ini kan Ada yang Menyingkat Jadi jenaka Ada yang Nyingkat Pelasetin Pelasetin Terus ada yang Nyingkat Yang kayak Joks Bapak Bapak Gitu Kayak Bapindo Barisan Pinggang Dobel Kamis Pagi Kangen Manis Pacara Ayah Apa Kamis Pagi Singkatannya Gitu Singkatannya Dua Kata Bibir Monyong 5 cm Pecelele Pecinta Cewek Lemuh Lemuh Gemuk Pencinta Pecelnya Pecelnya Apaan Lnya Pindah Lemuh Pindah Cewek Udah Dua Udah Dua Benateng L 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 Dua Dua Padahal Kalo Satu Tetap Meta Lika Pegang Lai Lai Lima Kali Peceler Pecinta Cewek Jarum Pake Dejarum Dejarum Demi Janda Aku Relah Untung Mati Demi Janda Aku Relah Untung Mati Siapa Demi Janda Aku Relah Untung Mati Dulu Adakan Yang Singkatan Rokok Lang Kardat Juga Ada Aku Relah Dianuin Asal Tidak Hamil Kansa Kami Anak Nakal Suatu Saat Akan Sadar Dan Hill Juga Ada Dulu Apa Duh Dun Dun Dunia Mustahil Burnas Kopen Apa Lo Mau Bikin Bumbur Panas Kopen Burnas Kopen Bumbur Panas Itu Langsung Dimakan Enggak Burnas Kopen Itu Apa Bumbur Kopen Itu Apa Boer Lagi Apa Coba Burnas Kopen Mana Cari Boer Tapi Disingkat Jadi Bubur Boer Boer Nas Kopen Boer Nas Lah Lama Banget Si Kopen 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 Udah langsung Wernas Kopen Wah Ada Artinya Gak Ada Nama Orang Dia Cuma Nyingkatin Doang Oke Biter Haman Apa Biter Haman Bibir Tersenyum Hati Menjerit Heran Gue Apa Tuh Yang Kakung Ending Kasih Sayang Enggak Ini Gak Jelas Sih Ending Kasih Sayang Yang Kena Tikung Ending Ending Itu Akhirnya Akhirnya Kasih Sayang Akhir Dari Sebuah Kasih Sayang Yang Kena Tikung Gak Jelas Bang Sumpah Bang Hiruka Harapan Indah Berunjung Dukah JKT Kali Hiruka Haruka Hiruka Haruka Harusnya Tapi Indahnya Gak Apa Harapan Indah Berujung Duka Bisa Afrika Aku Berusaha Sama Kamu Martabak Manis Ramah Tapi Gak Nembak Nembak Eh Ini Google Golongan orang Tinggal Google Google Golongan orang Tinggal Tapi kan Harusnya Gulungan Dasar lu Google Gulungan Golongan orang Menikah Menikmati Nikmat Allah Sedih Bang Baca singkatan-singkatan Ini PRT Pacaran rasa Temen PRT Ya boleh Bejo Bertahan Jomblo Jah Apaan Sih Janda Kayak Janda Kayak Bunting Sama Tukang Parkir Spesifik Situasinya Jarang Ini terjadi Harus Janda Dulu Dan Harus Kaya Terus Dibunting Ini Tukang Parkir Baru Baru Bisa Singkatan Ini Kalau tadi kan Jarum Demi janda Aku rela Mati Itu masih Janda Ya masih Bisa Banyak Kalau ini Sangat Spesifik Karena Ada Dua Subjek Janda Dan Tukang Parkir Tapi Enggak Hanya Itu Hanya Dia Harus Dihamili Sama Tukang Parkir Janda Janda Kaya ATM Aku Tayang Man Ini Nih Kalender Kadang Lihat pengantin Suka minder Apa Kadang Lihat pengantin Suka minder Ini gak jelas Kadang Lihat pengantin Juga Kejadiannya Spesifik banget Jarang banget Baru bisa dipakai Pas lagi Kondangan Sabtu Serius Aku butuh Kamu Gunawan Gundul Menawan Sering Gundul Tapi Menawan Kalau Agus Apa Agak Agak Gundul Sedikit Ada juga Anak gajah Usia setahun Bobi juga Botak Biadab Anak gajah Umur setahun Itu paling aneh Juga Kenapa Anak gajah Umur setahun Itu kenapa Gede 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 Umur Dua Tahun Jadi Agun Ini Perubah Lingka Juga Pura-pura Bahagia Melihat Kau Berpaling Kepanjangan Berkeluarga Lagi Singkatan Daerah Di Indonesia Pura-pura Bahagia Melihat Kamu Berpaling Dan Berkeluarga Kalau Di atas Singkatan Apa Singkatan Lucu Aja Singkatan Lucu Dia Pede Singkatan Lucu Lucu Tapi Lucu Si Itu Cilacap Cinta Lama Gagal Terucap Kalau Gue Ngelawak Sama Pak Jarok Begini Singkatan Tapi Kadang Kalau Yang Pakai Cis Jorok Cipete Cium Pegang Tembok Temboknya Jorok Bojonegoro Bojonesu Mergo Aku Goro Artinya Goro Bojo Itu Istri Bini Marah Karena Aku Goro Itu Udah Gada Iman Gada Mas Iman Mergokin Mergo 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 Mergokin Gampang Ganda Mergo Bisa Mergonda Goro GoPro Kali Goro Karena Gak mau Margonda Ada Ada Breaging Tapi Ui Gak di Margonda Juga Margonda Ui Nama Jalan 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 Akses Ui Itu Yang Dari Guna Dharma Guna Dharma Ke arah Ui Akses Ui Guna Dharma Kelapa Dua Menuju Ui Itu Jalan Akses Ui Tapi Kalau Datang Dari Lenteng Agung Yang Muter Gitu Terus Masuk Ui Apa Itu Akses Ui Iya kan Itu Akses Ui Iya Tapi Margonda Sama Ui Berdampingan Oh iya Jalan Margonda Jadi Kalau kita Nyebrang Dari Margonda Yaitu Ui Posisinya Itu Berdampingan Sejajar Pondok Cina Ya Benar Pondok Cina Lebih tepatnya Daerah Pondok Cina Ui Pochin Pochin Singkatan Lagi Iya Banyak tuh Singkatan Singkatan Apa Di Tempat gue Visip itu Dulu ada Balsem Balik Semak Balik Semak Kantin-kantinnya Terus sekarang jadi Takor Taman Korea Karena disponsori oleh Korea Mata kuliah juga disingkat-singkatkan Mata kuliah disingkat-singkatkan Ekopolin Ekopolin Perekin gue ada dulu Apa itu Perekonomian Indonesia Anjay Perekin Ada Pihi Pengantar Ilmu Bukan Internasional Pihi Pihi Akhirnya Apa sih UI Universitas Indonesia Itu kalau bikin Websitenya mahal Tapi nanti itu Kita bahas nanti ya Tanggal 4 Oh iya Kenapa mahasiswa UI Yang ada Yang tewas ditabrak Pensiunan Polisi Dijaga Karsa Justru jadi tersangka Jadi ini udah ada kasusnya Udah lumayan lama ya Kapan sih tertabraknya Jadi dia naik motor Ketabrak mobil Yang disetir oleh Pensiunan Polisi Purna Wirawan Jadi meninggalnya itu Kapan kasusnya Kecelakaan Lalu lintas 16 Januari Eh Yon Pokoknya intinya Ternyata Setelah diselidikin Yang tersangka Yang sudah meninggal Karena memang Salah dia berarti Karena kalau kata Pak Polisi Karena dia Ada genangan air Itu dia menghindar Sehingga udah ada mobil Sebelahnya kaget Kepulah ketabrak Gitu Berarti yang bisa ditutup Kalau di luar negeri tuh Genangan airnya Yaitu adalah Pemerintah Pemerintah Iya Jadi karena tersangka Yang sudah meninggal Kasus ditutup Karena tidak ada lagi Persidangan untuk Yang sudah meninggal Karena yang paling gampang Ngomongin orang meninggal Enggak akan ngelawan Enggak akan ngelawan Kayak contoh kasus Sambo Sambo Oh iya Bisa aja Dia gode-godain istri saya Iya Si yang sudah meninggal ini Karena dia gak bisa Membelah diri lagi Bisa bela diri dari kuburan Iya iya Gampang emang Nyalahin ke orang meninggal Iya kan Nah ini Harusnya bisa Menuntut si Itu pemdaya Berarti ya Karena fasilitasnya Atau jalanan punya siapa tuh Kalau diurut-urutin kan Iya Kenapa dia jadi Apa-apa Buang kanan Mendadak Mendadak Karena dia ngindarin Genangan air Kenapa ada genangan air Karena jalanan gak bagus Berarti irigasinya jelek Iya Pengairannya Kenapa pengairannya jelek Karena Tidak sesuai dengan spek Kenapa Tidak sesuai dengan spek Karena di markup Tuh Banyak kalau dicari Iya Itulah betapa Janganya korupsi Jadi jangan lihat Hanya uang diambil aja Betul Itu bisa jadi Sekolah orang yang diambil Betul Jalanan Suatu desa yang diambil Apa? Nyawa orang Nyawa orang Ya Menyangkut nyawa orang Juga ujung-ujungnya Iya Gitu Jadi sudah ditetapkan Polisi sebagai tersangka Sebenernya gimana Kabarnya polisi sekarang Lagi nyamperin kuburannya Buat menggali keterangan Wah beneran digali Gini Literally ya Iya menggali Kenapa kamu kemarin genangan Duh ya lah Ini Gue kalau begini Jadi langsung Memposisikan diri Sebagai orang tua Betul Pasti Udah bangga banget Anaknya di UI Di UI Ah Coba lihat Dia beliau ini Jurusan apa Angkatan berapa Visip itu Kalau gitu Orange ya Iya Wah Alma mater lu berarti ya Muhammad Hasya Atalah Saputra Tim advokasi kasus ini Menginformasikan Almarhum Hasya Ditetapkan sebagai Tersangka Namun tidak dijelaskan Alasannya Yang bisa jawab ya polisi Ya betul Yang bisa jawab polisi Iya ya ya Coba gue lagi Penjelasan polisi Nah ayo Bawah Menurut Direktur Direktur Lalu lintas Polimator Jaya Komisaris Besar Latif Usman Hasya tewas Karena kelalaiannya Sendiri bukan Akibat kelalaian Pensiunian Anggota Polri Yang menabrak Oke Oke Karena itu Hasya ditampai Tersangka Meski meninggal Ya Allah Bisa gak sih Tapi udah meninggal Dijadikan tersangka Sebenarnya Bisa Bisa ya Oh iya bisa sih Misalnya Misalnya perampok Perampok Terbunuh diri Ambil itu dia Jadi tersangka sih Tersangka Bener Jadi dia menghilangkan Nyawa sendiri Karena kelalaian Sendiri Hasya kurang hati-hati Mengendarai motor Pada 6 Oktober 2022 Saat itu Kekadaran sedang licin Karena hujan Dia melaju Kurang lebih 60 motor Per jam Tiba-tiba Ada kendaraan Di depan Hasya Yang hendak Belok ke kanan Sehingga Hasya Ngerai mendadak Akibat Hasya Oh Mana gak ada Gak ada lubang Kemarin gue baca Karena ada genangan Menghindari genangan Ada belok ke kanan Mendadak Jadi Hasya tergelincir Jatuh ke kanan Bersamaan dia ke kanan Ada Pak Eko Naik Ah Pak Jero Lagi Pak Jero Untung udah ganti Pak Iya Udah gak pake Pak Jero Pak Jero Akhirnya Fortuner Kebawa-bawa Memang Akhirnya Fortuner Kebawa-bawa Karena Karena mirip Pak Jero Kelakuannya Oh kak Iya 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 sama Maksudnya Kalau lagi iring-iringan ya Lagi iring Ini kan Jadi apa ya Jadi Image-nya seperti itu Karena iring-iringan Kan tuh banyak tuh Pengawalnya tuh pake Pak Jero Dan Fortuner Mungkin orang yang pake Pak Jero Dan Fortuner Walaupun dia tidak ada Iring-iringan Dia ngerasa Gue bagian dari ini nih Jadi begitu pake Pak Jero Atau Fortuner Iya iya Tapi sejujurnya Lang Kalau lo mengendarai Pak Jero Atau Fortuner Emang lo jadi ngerasa gagah Karena tinggi kan Iya Mobil itu emang bisa begitu Kayak Mengendarai Jeep dah Iya iya Gue sih ngerasa Bener Jadi kayak laki-laki banget nih Gue nih gitu Bener Lu merasa Suzuki Padahal itu Toyota ya Jeep Iya Hardtop Lu sungguh-sungguh laki-laki Iya Sungguh-sungguh laki-laki Itu Iya 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 Jadi jatuh ke kanan Terus lewat lah Mobil Pak Eko Masuk Pak Eko itu disitu Masuk Pak Eko Latif mempersilahkan keluarga Hasya Mengajukan peradilan Kalau gak puas Dan memiliki alat bukti yang dapat Dan memiliki alat bukti Alat bukti itu harus tiga kan Dua Alat bukti itu dua Minimal dua Iya Sebelum Hasya jadi tersangka Polres Metro udah meriksa jumlah saksi Salah-salah teman Hasya Yang saat itu berada di lokasi kejadian Penabrak Hasya pun diminta Tanggung jawab Apa Wajib lapor Semenjak kasus kesilakan itu Cuma katanya Emang gak nolongin Si orang ini Yang nabrak Nah ini kronologi versi keluarga Orang tuanya Membeberkan kronologi Berdasarkan keterangan lokasi Terjadi di Pulang ke Mau pulang ke kos Pulang ke kos Setibanya di jalan sereng-seng sawah Jagakarsa Seketika oleng dan jatuh Ke sebelah kanan Pada bersamaan Pak Jero datang dari arah berlawanan Oh berlawanan Nabrak hingga melindas korban Ditabrak terus dilindas Dia mengatakan Dan pengemudi menolak bertanggung jawab Hasya dibawa 15 bulan Setelah teman korbannya Temannya mencari pertolongan Gitu Jadi gak ditolong juga Masih orang ini Sementara Kalau kasus yang Truk Bocah-bocah yang berhentiin truk itu Tau kan Supir truknya jadi tersangka Karena dianggap Kabur Itu yang bocah-bocah Yang top-top truk tuh Udah jelas-jelas Dia yang loncat depan truk Ada supir truk yang pernah jadi tersangka Karena dianggap Kabur Iya harusnya lu Jangan kabur Karena hitungannya lu jadinya kabur Walaupun bukan lu yang salah ya Gitu lu jangan kabur Tapi lu tau sendiri Di jalanan Indonesia Kan kalau kita Gak kabur Bisa jadi langsung dipukulin Pernah juga yang ini Yang belum lama Yang sepeda Ketabrak Ingat gak Ketabrak Avanza Karena sepedanya kan Dia pake iring-iringan polisi kan Ditahan Dia jalan terus Yang disini gak liat Ketabrak Itu kan juga Dicari supirnya Karena kabur Karena kabur Kalau polisi waktu itu Dalihnya bilang Karena kabur Nah ini Ini kabur Tapi yang tersangka yang meninggal Karena polisinya Polisinya Yang nyetir Bapak-bapak polisi Ini nih Sudah berapa bulan nih Institusi Anda lagi jelek namanya Janganlah ditambah Makin jelek Iya Kalau Gilang yang Ngomong tentang polisi Jangan dianggap ini Karena gilang adalah Keluarga besar polisi Tapi kan Udah gak ada yang polisi Di keluarga saya Iya maksudnya Kakek lo itu Adalah Polisi guru Kok lo tau? Bahasa Inggris Ya ntar lo liat Tanggal 4 Gue akan undang bapak lo Tapi saya udah bukan Keluarga polisi Udah gak ada yang polisi Di keluarga saya Enggak ya Bukan Darahnya itu Darah polisi Masih Darah polisi Emang polisi bisa diturunin Iya Darah daerah polisi itu Ada Oh Gitu Artinya ada 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 Apa ya Romantisme juga Terhadap sebuah polisi Asik romantisme Institusi polisi saat itu Gak mungkin kan Lo waktu lo kecil Kakek lo polisi Terus Gak kan Karena dia polisi Lo justru bangga Nah tapi Seumur gue inget Gue lupa saat Kakek gue jadi polisi Seinget gue Kakek gue tuh udah pensiun Pas gue ketemu Jadi lo gak pernah Dalam Ingatan terjauh lo Tidak pernah Ada Episode Kakek lo polisi Betul Adanya kakek gue Pensiunan polisi Bertemu dengan teman-temannya Sesama Pensiunan Oh Pensiunan juga Itu Tri Brata Tempat nikahan Kiki Dulu kan namanya Geraha Geraha Brata Bukan Gak tau Namanya Pokoknya gue tau namanya Geraha aja Itu tempat Pensiunan Ada bisa main tenis Main giliar Itu Kakek gue suka kesitu dulu Gue berapa kali nemenin Bertemu dengan temannya Sesama kakek-kakek Yang Mantan polisi Oh berarti Arif Brata dulu juga Arif Geraha Karena dulunya Sekarang jadi Tri Brata Gak nyambung Dia main bilyarnya yang gak ada lobang Tau gak bang Yang gimana Jadi meja bilyarnya gak ada lobang ya Bolanya cuma tiga Itu caranya apa Harus ngenain dua-duanya Jadi kita sekali pukul Tak-tak Lagi Tak-tak Gitu Mainannya itu Teman kakek gue ada yang main Main bilyar udah Udah tua banget bang Udah Tremor Geter Tapi main bilyar Tremor Gue juga tremor Tapi kan gak Tapi gak main bilyar Jalan sampe gini-gini bang Jangan Jangan apa kaya gitu Gue Ngeri lang Nah itu yang bertiga Apa namanya Carom Bilyar carom Ini mainannya gini-gini Bilyar tanpa lobang Tanpa lobang Itu empat lang Tiga Satu lagi kursor itu Oh iya Apa tadi lu bang Tremornya kenapa Tremornya sekarang Gue tambah Tambah lang Dulu Gue tuh tremor Seinget gue Ketika SMA Gue udah tremor Oh gitu Iya Seinget gue ya Sehingga gue bisa mengingat Kapan gue tremor tuh SMA gue udah tremor Tapi tremornya tuh Karena udah Mungkin masih muda Ya Jadi gue anggap itu Sebuah Al yang normal aja Karena gue bisa Menyocokkan Ketremoran gue Dengan gerakan-gerakannya Misalnya gue masih bisa Masukin Benang ke dalam jarum Itu udah buat Tapi geter Di silent kali Enggak Di vibrate Itu bisa Nah sekarang kayaknya udah Gak bisa Gak bisa Geraknya tuh tambah kencang kayaknya Lu kayak ini Udah nonton Di Netflix udah nonton Kaleidoscope lu Udah Udah Kan si bosnya si Leo Pap Geter Seris-seris Iya gue udah nonton itu Yang ngerampok bang Yang ngerampok bang Aku ngerampok bang Ngerampok si perusahaan Si temen dia yang zaman dulu Yang seris Tapi Ya kesana sini Timeline-nya beda-beda kan Kita bisa nonton manapun Gak ngurut Iya Iya kan Yang pake warna Judul-judul episode-nya Si Leo yang pemimpinnya Si mastermindnya Yang dia Mau bales dendam ke temennya ini Mau ngerampok temennya Jadi temenan dari mana sih Temenan dari dulu Dia memang suka ngerampok bareng Waktu 24 tahun lalu Yang kronologis 24 tahun lalu Dia ngerampok sama si George Salas ini Yang ganti nama Dulu namanya Graham Temenan Si Graham bagian yang Ngobrol lama ininya Nah temenan yang bagian Masuk ke berangkas Buka-buka berangkas Si Leo ini Nah dia kan tremor tuh penyakitnya Iya Akhirnya dia makin tua Tapi jadi makin parah Akhirnya dia masuk penjara Itu loh bang Kok gue bisa lupa ya Gue belum nonton kali Udah dong Gue udah nonton Coba buka ininya posternya Pasti lu akan inget nih Gue udah nonton Kaleidoskop Netflix Gitu coba Kaleidoscope Kok gue bisa gak inget sama sekali Kaleidoscope Netflix Gue udah nonton lang Beneran gue udah nonton Ini yang episode-nya pake warna Purple Iya Nah ini sih Leonie Muka-mukanya Muka-mukanya Yang kulit hitam Itu kan yang penjahat Paling kiri Iya bawahnya Temennya Cari foto yang ada posternya Oh iya Iya gue inget kan Ini yang main Breaking Bad Breaking Goose Spring Iya Favorit saya itu Goose Spring Iya kan Tremor kan Gue inget ya Dia tremor Waktu dipenjara kan dia udah mulai tremor tuh Terus diperiksa sama dokter Makin yang Yang 6 bulan setelah perampokan tuh udah makin Parah banget kan yang pake Apa namanya Pake Tongkat Tapi kalo dia di vonisnya Parkinson ya kalo gak salah ya Parkinson tuh petinju kan biasanya Iya Apa namanya Muhammad Ali tuh Parkinson Parkinson kan yang Iya Tapi kalo petinju Ini kan mati semua kan Enggak Kecuali si Enggak dong Mati Ininya mati Apa Si cewek Si cewek ini mati Iya apa Mati Terus No yang paling ujung Ini spoiler ya buat yang belum nonton ya Yang paling ujung Yang paling ujung Bob Bob mati Siri Iya Leo Tapi matinya Samar Iya Gelap Yang ditembak kan Iya Sama anaknya Iya Iya Mati semua lang Anaknya gak Gak mati Yang mana Ini anaknya si Leo Yang kanannya yang keriting Enggak anak kanannya Leo banget Leo kan sih Nah itu kan anaknya masih hidup Yang ternyata obligasinya diambil Anaknya semua Iya Iya Ya ke dia Memang dia kan memang itu rencananya kan Oh enggak Ya memang itu rencananya Oh enggak Kan Leonya kaget Hah Jadi kamu ambil itu Leonya kan kaget awalnya Udah tenang aja gini-gini Tapi Leo bilang ke gengnya Dia gak tau dimana obligasinya Oh Dia udah sempet ketemu anaknya dulu kan Jadi Nah Dia sama anaknya nih Iya Udah ngomong Udah sebelum-sebelumnya itu Ya di episode yang mana itu udah ngomong Mau bahas dendam nih Iya Karena si siapa Temennya Graham Si George Salas Si itu yang membuat Si Leo Eh siapa Istrinya Istrinya Membakar itu Mati Iya Iya Kalau yang gue inget ya Dia udah Dia kan anaknya berperan sebagai orang dalam Karena kerja di kantor itu kan Anaknya Dia udah akan disana membunuh Tapi anaknya udah bilang Yang mau lo rampok nih Si tiga naga itu Bukan orang sembarangan Pasti lo akan dicari Makanya si anaknya bikin rencana lain Dia ngobrol sama si tiga naga kan Soal Udah lo pindahin aja Karena dia udah tau Karena dia udah tau Si Gue lupa mulu namanya si Leo Gus Fring ini Iya Gus Fring Gus Fring ini Ngasih tau Ini orang Yang bikin lo Ungungan kita begini Iya Akhirnya dia Tadinya kan dia demenan Eh demenan apa Teman Apa namanya Menganggumi banget si Joe Salas Si anaknya Si anaknya Begitu ketemu diceritain Betul Tapi Di luar rencana tuh kan Obligasinya kan dikirim di lantai atas Turun di lift kan Iya Atau anaknya di stop kan Diambil dulu Obligasinya dituker sama kertas warna-warni Iya Itu gak tau Si Leo awalnya Baru pas udah mau Pas Leo balik lagi Mau naruh kalung Itu Iya Kan dipukul sama anaknya Dia cerita baru anaknya Ini gue ambil gini Hah Berapa banyak yang lo ambil Semua hampir semua Disisain atasnya doang Iya Nah Setelahnya mereka balik ke markas Ketemu sama geng Sesama pencuri Kan dibuka-buka Kan dibuka-buka itu Berkasi Kok warna-warni Mana yang asli Si Leo bilang gak tau Paling udah tau Oh Sikat gue gitu Jadi tuh agak diluar Rencana dikit Ini karena Bulak-balik sih ininya ya Iya Timeline-nya ya Udah gitu sih Anaknya itu Iya Di hari awal udah ada spoiler Spoiler Apa namanya Petunjuk-petunjuk Apa tuh Apa sih istilahnya itu Easter egg Easter egg Yang dia Bawa Adek tirinya Untuk kerja Yang orang Jepang Yang orang Jepang Orang Korea Orang Korea Obligasi Iya 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 Pusing emang Tapi bagus ini Tapi yang bikin keren Lu bisa nonton Gak ngurut Emang gak ada urutannya Itu kan Tapi Berarti Setiap orang yang nonton Beda-beda dong Beda-beda Beda-beda Gue Busa aja gue Penah duluan Lu ini duluan gitu Jadi ada yang bilang juga Setiap Netflix orang Pun beda-beda urutannya Tapi waktu itu kan Gue baca di Twitter tuh Di akun-akun film Dibilang paling oke Terserah mau gimana Tapi white Kalau bisa terakhir katanya Karena white yang perampokan ya White yang perampokan Walaupun sebenernya ada episode Setelah perampokan kan Tapi ada yang Dia bilang gitu Jadi gue coba Yaudah gue ikutin deh White terakhir Tapi urutan awalnya gue Ngasal-ngasal aja Gue mulai dari yang 7 tahun dulu Yang di penjara Oh kalau gue terserah si Netflix Oh terserah si Netflix Bisa juga Begitu ngeklik Gue play Abis itu nyambung-nyambung-nyambung aja Itu deh hebatnya Nulisnya itu loh Gue bingung nulis skenario-nya sih Bang Lu bisa nonton Nonton dari manapun Tetep masih nyambung Dan gak spoiler Nah gue white terakhir Iya white terakhir pas perampokan kan Iya pas perampokan Sebelum white Yang Pink Sebelum white adalah Gue pink Episode setelah perampokan Pink Persis Yang 6 bulan apa yang sehari setelah 6 bulan 6 bulan perampokan itu pink Kalau gak salah Jadi pas Yang udah tau semua Wah nih hasilnya akan kayak begini Cuman kita belum tau nih perampokannya gimana kok Hasilnya begini nih gitu Itu yang Bob mati ya Iya Banyak yang banyak yang mati dah Yang Bobnya udah gak ada suaranya kan Iya Ini diapain waktu itu ya Sampai gak ada suaranya ya Dia nusuk ininya sendiri Oh Ini dicekek Gitu ya Dicekek kan Ternyata dia masih hidup Tapi udah Ini nih udah Dia tersekat Akhirnya ditusuk pulpen Biar bolong Jadi bisa nafas Tapi jadinya Pita suaranya hilang Hilang Itu keren sih Iya Oke lah silahkan nonton ya Kalian yang main Gus Fring Gus Fring keren Sindir Meikarta Kementerian PUPR Orang beli rumah malah dituntut Lang hati-hati lang Wih kasihan banget ya Ada orang apartemennya gak jadi-jadi Di Meikarta Kasian banget Gila dong Makanya pilih apartemen tuh yang bener Yang gimana sih lang Yang gak Yang jadinya cepat Sesuai waktu lah Betul Hati-hati kalau memilih properti Iya Kalau mau lo lihat Lihat di story gilang setiap hari sekarang Kenapa? Ada postingan tentang apartemen Iya Tapi itu adalah apartemen kesayangan gila Sayang banget Tari ini aku belum ngepost Iya Jadi ngingetin Terus ada foto Saya lupa ngepost Terus saya post Iya Iya Itu udah kayak Apa ya Kontennya Arief Alviansa Apa tuh? Dia Sampai Hari ke-28 ini Dia udah posting 1-28 Di tahun 2023 Oh yang ini ya Udah hari kesini nih Udah hari kesini masih ini aja Iya Iya Udah banyak yang mulai dimanding tuh Iya Mana nih Masih 330 episode Gue juga udah mulai Kok gak ada apartemen bang hari ini Ada yang reply story Tulang nanti akan saya update terus Karena saya cinta kepada apartemen saya Jadi ini beberapa orang ini kan Meikarta kan sebenernya Kalau saya denger dari beberapa orang ya Udah jadi Mallnya Kotanya tuh beberapa udah jadi Bangunannya Bangunannya Jadi kayak Kota Meikarta itu udah lumayan hidup Katanya sebenernya Mallnya segala macam Tapi Sudah ada yang tinggal padahal ya Ada beberapa apartemen Memang yang masih bermasalah Soal lahan kali ya Karena kan Meikarta ini kan Sempet menarik beberapa Pejabat negara juga kan Iya Waktu itu gubernur Jawa Barat Jawa Barat Kena kan Iya Nah mungkin apartemen ini Salah satu yang kena kali Lahannya atau gimana Jadi gak jadi Termasuk yang wali kota atau Bupati Bekasi ya Iya ada yang kena Yang cewek ya Iya Nah kayaknya orang-orang ini Menuntut lah Eh malah dituntut balik Karena pencemaran nama baik Gitu Kena Kata 56M ya Gugatan Mungkin secara Secara hitam di atas putih Si pengembang bener kali lang Maksudnya ini Mungkin ada Pencemaran nama baik Buka Iya Maksudnya lo ngapain Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong gitu Misalnya kan ya Tapi di dalam Perjanjian antara Pembeli dan Developer Mungkin ada klausul yang Kalau misalnya Terjadi ini-ini Gak apa-apa mundur Iya Gitu Nah itu yang gak dilihat mungkin Mungkin Iya jadi kok Kan sebenernya pakai akal sehat Kok jadi pencemaran Orang bener kok kejadiannya Iya Gue udah bayar Tapi Mana Apartemen Gitu Karena itu yang terjadi Kalau waktu acu juga pencemaran nama baik kan Iya Pencemaran nama baik ITE lah ya Iya ITE Lewat pencemaran nama baik lewat ITE Iya Internet Kalau si Aco kan Komplain Komplain Mengenai aturan Aturan Mengenai aturan Iya Mungkin Jadi bisa menang Karena emang aturannya udah seperti itu Kenapa lo protes Iya Iya Kenapa lo harus protes Emang peraturannya kayak begini Dan lo udah setuju Betul Begitu tanah tangan Nah itu kali ya Yang Yang harus kita Makanya lo kan Bilangnya adalah apartemen kesayangan Kesayangan Dan tadi saya kan Keningkahan Yusril Ketemu Ari Kriting Ari Saya dengar Anda juga ada masalah Dengan apartemen belum jadi Iya lang Sama lagi persis Sama disitu juga Bukan Tapi dia dari 2018 juga Sama banget Kejadiannya Sama banget Hanya beda tempat Tapi dia bersama teman-teman yang lain Menuntut ke pilot Ke pengadilan Gitu Apa Dipilotkan Kayak gitu Dan bisa Dan pilotnya Enggak Jadinya ada kontrak baru Jadi yang Yang pada nuntut-nuntut ini Dikasih Sekarang dikasih ini Akan jadi tanggal segini Akan jadi tanggal segini Akan jadi tanggal segini Gitu Orangnya soalnya juga gak yang Melawan Malah minta maaf ya Gini-gini gitu Jadi menarik caranya Lo akan mencoba Atau gak tau ya Bukan saya sayang soalnya Maksudnya saya Pilot kan Bener Saya kan orangnya dermawan Gak pilot Pelit Kan pilot itu Suaminya Bu Ilit Agak gak enak ya Bu Ilit Bu Ilit Pilot Pilot Sama kayak memomong 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 Iya seperti itu nih Jadi gak tau sih Tuntutannya nih Jadi apa Kena apa gimana sih Orang-orang ini sebenernya Jadi ya gimana sih Ini sebenernya nih Si orang Pelanggannya Ngapain man Meikarta ini Meikarta ini Pelanggannya ngapain Dan merusak Nama perseroan Oke Gitu Nah itu maksud gue Apa nih Tindakan-tindakan Provokatifnya Menjelak-jelakannya Itu apa Ya itu kali Ngapain dia coba Ada gak Si ininya ngapain nih Si konsumennya Ada gak coba Coba di bawah ya Bukan Material Dalam itu Mungkin Para konsumen Menyampaikan permohonan maaf Secara terbuka Oh MSU ingin Para konsumen Mengucapkan Permintaan maaf Dan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Oke Apa sih yang dilakukan oleh Konsumen Iya Sehingga mencemarkan Iya Sehingga dia Mencemarkan Coba di sini ada gak Coba di sini ada yang berita ini Coba bahwa Kasus terbuka Kan hasil dari Mana Tapi Apakah kasusnya Mana nih belum jadi Ini gitu-gitu Apa gimana sih Tapi PPR Bingung ya Orang beli rumah Malah dituntut Kementerian PPR Ada yang mau bantu saya Kok kenapa dia bingung ya Bukan dia bisa bertindak gak sih PPRnya Harusnya ya Karena dia berhubungan ya Ya siapa tau Para delegasi ada Pengacara-pengacara Kuasa hukum yang mau Lagi ingin Ngapain Pro bono Ya kita bisa ngobrol lah Pro bono Casino Indro Dia karena suka YouTube Bono YouTube Bono Jadi dia pro bono Gak pro Jor Bon Jovi Iya dia pro bono Karena dia UU U2 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 Ya temennya Temennya Joe 2N Joe John UU temennya Joe John bener sih Iya emang Joe 2N lagi U2 tuh UU 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 Emang UU Kelu gak tau sih Gue tau dari dulu Gue tau baru gak Itu tuh UU UU Temennya Joe 2N Joe 2N Joe John Temennya Go 2N kenal gak? Go Gon Kenal Kenal dong harusnya Amal Go 2N kenal harusnya Iya 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 Dan ada Go 2NBK Go Gun Beke Go Gun Beke ada Go Gun Beke T2I PSSI PS2I Hah? PS2I PS2I Aduh gak Dion Pak Dion Itu keduanya itu udah untuk diulang maksudnya T Diulang apa? TS2I Itu dibatangnya TSI Gitu TSI Kok lu maksa sih man? Dia gak ngerti konsepnya Gak ngerti konsep main Mainnya Asal 2 lo masukin aja itu Ada 2nya Gue kecewa sih tadi 2S Mungkin kalau TSI itu T2SI 2S Atau T2S Jadi tetes Iya Kalau TS2I Jadi Gak ngerti dia Gak ngerti loh Iya Tapi kan U kan jadi sebuah kata Iya Jo 2N juga gogon Jo 2N gogon Go 2N gogon Tapi TS2I Yang 2nya cuma S nya doang T nya gak di bawah sama dia Harusnya kalau itu TSI Iya Eh iya bener TSI Kalau TS2 I TSI TSI Aneh loh Bingungin Kita yang jadi bingung Kita pikirin Iya Ketawanya bo'ah Ketawanya bo'ah Dia ngadu sendiri Dia ngadu sendiri Ada Ketawanya bo'ah lagi Tiba Bo'ah ketawanya gitu sih Oke lah Kita masuk kesinilah Kita gak tau tuh Kenapa tuh Apa yang Menyebabkan si Konsumennya dituntut Iya Dimana Pencemaran nama baiknya Dimana provokatifnya Tapi kan pernah juga Udah berapa kali kayak gini kan Konsumen yang betul Kayak dulu kan Koin untuk Prita inget gak Iya Prita itu kan Mengkomplain rumah sakit Iya Lewat Facebook ya Iya Dikomplain Akhirnya rumah sakitnya marah Karena Dia ngajuin pertemanan Ke Prita gak di accept Di Facebook Di ignore Di klien apa ya ignore sih Ignore ya kayaknya Di klien Ignore ya Ignore ya Itu karena komplain Akhirnya malah dia yang dituntut Orang Sumbangan untuk bayar Bayar tuntutannya Karena emang ITE ini Itu yang terjadi Harusnya kan yang diberantas Kan yang suka Ngirim-ngirim link Ke handphone kita tuh Iya Yang Tolong dong Saya mau beli Barang anda ini Yang dijual di OLX Klik link ini Tapi malah kita Pising Di ambil Bahkan ada yang BRI BRI banyak Saya pernah dapet Berkali-kali Yang APK itu Saya berkali-kali dapet Undangan Enggak Yang baru undangan nikah Yang undangan Terus di klik Abis BRI-nya Iya kesedot kan Kesedot Iya yang baru tuh undangan nikah Iya undangan nikah Karena pencurinya cukup ini ya Update Update Karena kan lagi ngetrend undangan nikah Lewat WhatsApp Iya Tapi kadang bingung Toto orang undangan nikah Gak jelas Gak jelas Yang chat itu tuh Ini siapa Ya buka aja dulu Iya siapa Kita juga Gak begok kali ini Iya buka dulu Maksa Saya mau nikah nih Buka dong Gitu Kayak apa Dia mungkin update Tapi dia gak temen Oke Kaisang Pokoknya ini Untuk pelajaran Jangan kalau ada Dot APK Jangan di klik Karena itu Kalau yang iPhone Mungkin aman ya Gak tahu deh Bisa juga kayaknya Itu kan APK itu buat Aplikasi kan Instal Android Android gitu ya Pokoknya kalau ada yang ngirim link Dari nomor kita gak tahu Udah jangan Jangan dia apa-apain Jangan dia apa-apain Jangan Jangan Dan keharusnya tahu sih Kalau dot com kan jelas Apa Kalau yang gak jelas-jelas link Jangan Apalagi Kayak BRI itu sering banget chat ke gue Orang gue gak punya rekening BRI Jadi dia mengatakan Ceritanya BRI Oh iya Iya banyak Itu ada surat memberitahu Buannya itu Itu udah makin gak jelas Jelas kan udah jelas Gue gak ada BRI Gitu Tapi Kaesang katanya Mau masuk politik Dan PSSI PSI katanya siap menampung Kalau Bro Kaesang mau Ada tuh Ada di twitternya PSI Bro Kaesang Bro Kes Bro Kes Kalau Bro Kes Bro Tokol Kesehatan Padahal ada yang Orang langsung nemu aja bang Ambil tweet PSI lama Dia katanya PSI gak suka Politik dinasti Tapi PSI sekarang Mengajak Ayo Kaesang Ikut masuk ke kita Emang kalau gitu Politik dinasti Enggak lah Iya kalau Kan Kalau gue mikirnya Kalau bapaknya Di satu partai yang sama Iya politik dinasti dong Iya Kalau tidak di partai yang sama Emang politik dinasti juga masuknya Dinasti politik Dimana tuh Dinasti Dinasti Di dinasti Nasi pasti Nah itu ya sebenernya Emang Yang ngomong siapa sih Kaesang yang ngomong Gibran yang ngomong Oh Dibocorkan oleh Gibran Ya dibocorkan oleh Gibran Kebawah dong Kan beritanya di bawah Iya dong Dia mau ngeliat foto Katanya dibocorin sama Gibran Kata ini Apa namanya Menurut pengamat Dibilang nih Aji mumpung Mumpung bapaknya masih Jadi presiden Kalau dia sampai maju Pilkada Masuk politik Dinilai tidak konsisten Dengan pernyataan Jokowi Tahun-tahun sebelumnya Karena kan dibilang Anak-anaknya gak ada yang mau kan Eh tau-tau Gibran Masuk dan jadi wali kota Kalau Kalau gue sih Sebenernya gak apa-apa Gue lebih bisa menerima gitu loh Kalau apa Kalau ada bapaknya Masuk politik Bergerak di politik Anaknya juga Mantunya juga Ya mungkin punya kesamaan Ketertarikan gitu Cuman akhirnya dibenturkan dengan Pernyataan-pernyataan yang dulu Gitu Iya Gitu Masa yang sering gue Ini Pertanyakan Sejauh mana sih Kalau kita punya Punya Bapak punya menteri Misalnya gitu Betul Terus gerakan kita jadi Kaku banget Kalau kita pengen masuk Betul Yang pernah kita bahas kan Iya Masa jadi anak Orang besar tuh gak boleh ngapa-ngapa Gak boleh ngapa-ngapain Gue mau masuk Emang gue senang politik Dibilang dinasti Anak artis aja bang Iya Masuk misalnya deh Tiba-tiba muncul di acara apa Nyanyi di acara Ah karena bapaknya artis juga Iya Kayak gitu-gitu Iya Sebenernya Gak apa-apa ya Jadi anak seseorang Masa gak boleh Ngapa-ngapain Cuman permasalahannya Ada pernyataan-pernyataan nih Betul Bahkan yang Kan udah gue juga Beberapa kali liat tuh Wawancara si Kaisang Sama si Gibran-nya Sebelum jadi wali kota Gitu ditanyain Mau ketujuin ke politik gak Ya jawabannya tuh Menyeretkan dia Enggak gitu Iya Biar bapak aja Ya gue inget tuh dulu Karena Gibran mau bisnis aja Biar bapak aja Bisnis apa tadi? Bisikan Bisikan pada si manis Pada si manis Gibran pengennya bisikan pada si manis aja Jadi kan orang-orang kan jadi pada sembel Iya Senang betul Kan jadi pada benci Apa tuh? Benar-benar cinta Iya karena gue liat Ih Kaisang Suzuki deh Wah aku paling males sama Suzuki Di antara semua singkatan tadi Kaisang gue gak bikin Tapi juga gak nyambung Kaisang jadi janda kaya Bunting Eh apa? Iya Janda kaya apa tadi? Janda kaya Bunting Karena tukang parkir Iya Tapi kalo kata Adriano Kolby kan bilang Gak apa-apa jilat luda sendiri Karena lu mau jilat luda siapa lagi? Masa mau jilat luda orang? Iya gak apa-apa jilat luda sendiri gitu Antara Antara orang Kayak Kemakan sama omongan sendiri Iya Itu kan antara Oh iya dia menyadari kesalahannya Iya Orang tuh kan bertumbuh Bisa Orang bertumbuh Orang berubah Gue lebih suka bertumbuh Bertumbuh? Tidak berubah orang Orang yang begitu-begitu aja Begitu-begitu aja Dia bertumbuh Dia bertumbuh Ya kayak pohon aja Tumbuh nih Karena ntar lama ke kanan Ada yang ke kiri Ada yang patah Nah orang berubah Nah orang berubah Bertumbuh Enggak sekedar bertumbuh Kalau bertumbuh Dia akan tetap itu Ya pohon mangga Ya pohon mangga Terus tapi emang tambah tinggi sih Iya kan Tambah tinggi Enggak berubah Kalau orang kan ada yang berubah Contoh Contohnya misalnya yang tadinya Enggak mau politik Terus masuk politik Dia kan jadi berubah Tadinya pohon mangga Jadi pohon rambutan Nah gak apa-apa aja Kalau menurut gue orang berubah Itu bisa aja Dia karena makin dewasa aja bang Jadi dia Bertumbuh Jadi kayak Iya karena dia makin dewasa Jadi sesuatu yang dulu Dia liat Masih gak akan ah Gitu Jadi Oh ini Oh baru menyadari Setelah dewasa gitu Terus tumbuh banyak ranting-ranting Kadang orang bertumbuh Dan berubah Karena dia sering latihan Tapi bakat Tapi bakat Itu Orang gitu-gitu aja sih kayaknya Iya Iya antara bertumbuh sama berubah Iya Ada orang yang Sama sekali berubah Ada juga Ada Dan menurut gue gak apa-apa juga Orang berubah Iya gak apa-apa menurut gue Gak apa-apa Gak apa-apa orang berubah gitu Iya Ini kan hanya masalah Ada orang-orang yang suka Nyari-nyari kita ke belakangnya Iya Apalagi kalau Udah 10 tahun lalu Dia pernah ngomong apa Itu kejauhan menurut gue Iya Pasti orang akan Beda lah Iya Jangan samain pemikiran dia umur 12 Sama pemikiran dia umur 13 Beda setahun gitu Bisa Iya Macem-macem Bisa Bertumbuh Bertumbuh Dan berubah Dan berganti Dan gak apa-apa Dan gak apa-apa Dan itu gak apa-apa Dan gak apa-apa Iya Kecuali dia melanggar Hukum Nah Itu beda urusan Iya beda urusan Adul lu bilang Gak membunuh orang Sekarang bunuh orang Gak boleh dari lu Hukum gitu Iya Tapi kenapa ya Kak Esang pengen ya Dia mau jadi apa emang Jadi itu Wali kota Wali kota apa Gubernur katanya Wali kota dulu Wali kota Gibran yang katanya Denger-denger mau jadi gubernur Jakarta Antara Jateng atau DKI Katanya kalau Jateng lu tidur aja menang Karena udah pasti banyak yang milih Jateng berarti gantiin Pak Ganja Iya Iya DKI masih belum tentu katanya Dari G ke G Sama PDI Iya Iya Gak apa-apa deh Gak apa-apa kok Kalau gue sih Cenderung gak apa-apa lah Mending Kak Esang kesini Iya Ngobrol Lalu kesini kita ngobrol Dari HT ke HT Nah Coba deh Kita ngobrol deh Sama siapa Oh dia gak berani sendiri Berani sendiri di channel Langsung Kalau disini kan kita temenin bertiga Iya Nggak ngotot doang Nggak ngotot doang Nah Emang ada kan satu daerah Gue lupa nama daerah apa Yang katanya boleh alkohol Boleh pakai bikini di pantainya Nah ini katanya Arab Saudi mau buka kasino Ada dua pulau Yang dibolehkan ya Tapi gue terlalu gemes Kalau yang gini-gini nih Gemes udah gue Oke Kenapa sih Sebelah mana Pulau mana Mungkin gak kenal kali Ampada Indro Iya Pulau Tiran dan Pulau Sanafir Pulau Sanafir Pulau Tiran dan Pulau Sanafir Yang berada di sekitar Laut Merah Disitu gak akan ada kasino Hotel-hotel yang mewah Bakal disitu Dan dilaporkan juga Membuka pintu warga Untuk investor asal Israel Aduh Pecinta Arab Saudi Dan pembenci Yahudi Ini bingung nih sekarang hatinya Gimana ini Gimana ya Tapi Walaupun tidak ada hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel Iya Coba buka Peta Buka Pulau Tiran dan Pulau Sanafir Itu dimana letaknya Pastinya Tapi apa bang Penjelasan Secara ideologisnya gimana ya Maksudnya Dia kan berdasarkan Hukum Islam Arab Saudi Arab Saudi ini Gue belum baca tuh sama sekali Ini penjelasannya tuh Gimana gitu Kok dia Memperbolehkan Ada dua pulau itu Yang isinya gituan Iya Iya Penjelasan Gimana caranya ya Tiran Island Sanafir Island Oh itu dia tuh Coba di Zoom out dikit Zoom out lagi Mekahnya mana Nah maksudnya Ya jedah mana Coba Jumat lagi Atau jangan yang pake tekstur Yang biasa aja Lapisannya Biar bisa kebaca Nah biar lebih enak Atas lagi Ini dimana sih Lu kebaca gak sih ma Gue gak kebaca Gue sama sekali Oh ini terusan Suez Sabuk Mana sih Cairo Oh ini Arab Saudi Disini nih Ini kan udah Mesir tuh Kiri Coba ke atas lagi Jumat lagi Jumat lagi Nah Israel Yordania King Abdulaziz Emang agak jauh dari Mana Itu kanan tuh King Abdulaziz kanan Coba geser Geser kanan dikit Geser kanan King Abdulaziz kan jedah Mekahnya mana Bisa dong Geser kanan Gak bisa Diklik Sambil ditekan Geser Teken Geser Bisa gak Nah gitu Jumat lagi dikit Itu Madinah di bawah Tuh Riyad disitu Jedah di bawah lagi Jauh sih dari Lebih deket ke Israel tuh Tapi tetep Tetep Ini Oh jauh sama Madinah Dan Mekahnya Madinah jedah Mekah di bawah Makanya dia buka Buka investor Israel Karena deket dari Israel Kali ya Si pulau ini nih Pulau Tiran dan Syafir Sanafir Sanafir King Abdulaziz mana Kok disitu sih Bukan itu King Salman ya Bukan itu King Abdulaziz apa gitu Bukan airport Jeda di bawah Jeda di bawah tuh Itu jedah Nah itu disitu tuh Riyad disitu Teman nasi sama gue tuh Riyad tuh Ada namanya Riyad 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 namanya Oh jadi kalau kita Kalau umroh kan kita pergi tuh Ke Laut Merah Ke jedah Dijedah ya Dijedah Terus kita diajak ke Pinggiran pantai Ingat gak Ada sih kayaknya Iya kan Yang ada masih terapung Iya 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 Nah berarti dia Itu selat ya Laut Merah Selat ya maksudnya ya Laut Merah tuh Iya selat kali ya Ini yang Itu kan tuh Memisahkan dengan Afrika kan Yang kita lihat Oh makanya membelah Laut Merah dari Mesir ke Dari Mesir Ke Arab Saudi Ke sana Yerusalem Iya Si waktu yang Nabi Musa itu Iya 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 Jauh banget lang Itu tuh yang di Yang dibelah itu berarti itu Iya itu Mungkin disitu Sampai Sampai sana Iya 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 Oh ini Nabi Musa ini Katanya nih Yang dibelah Iya membelah Laut Merah itu tuh Tapi Laut Merah yang Yang Kecilnya itu ya kali ya Iya iya Karena dari Mesir kan Iya dari Mesir menuju ke Sana tuh Yerusalem Nah sekarang dimana tuh tempatnya sih Itu titik tuh Tiran Island itu udah dititikin Tapi nyebrang juga Iya di pulau Itu pulau terpisah Mungkin tadinya emang sepi aja nih Tiran Island Kosong aja kayaknya Kosong kali ya Gurun aja Tuh Kecil gitu Kecil Emang dua pulau itu Sebelahan Tiran Island Dan Sanafir Jadi disitu katanya Yang akan buka kasino Hotel-hotel mewah Pokoknya kayaknya yang Daerah lebih Bebas kali ya Kali Kali Nah Nah alasannya itu apa Coba deh Alasan Arab Saudi memperbolehkan Beritanya mana tadi Oke bukan hanya kasino Arab Saudi itu dimiliki Oke Mengizinkan wisatawan Asalan negeri Yahudi itu Untuk masuk ke pulau Menurut sumber Dibukanya adalah Langkah-langkah Arab Saudi Supaya lebih dekat Dengan negara Israel Oke Sebelumnya Pulau Tiran dan Sanafir Itu milik Mesir Baru 2016 Pulau itu Beralih ke Arab Saudi Oke Rencananya akan dibangun Jembatan menghubungkan Kedua pulau tersebut Pulau itu gak punya sumber daya besar Tapi pulau ini strategis Menjadi pintu masuk Dari Laut Merah Menuju Eliad Pusat Ekonomi Perdagangan Israel Tujuannya buat Turis dari Israel Kayaknya Iya Maksudnya gue pengen tau Kenapa Kok dibolehin disitu Iya Nah kan bikin pure beach juga tuh Yang pantai boleh bikini tuh Lokasi privat Coba katanya sedikit Lama banget sih Yon Lama banget sih Yon Apa Pantai privat 124 km dari Jeddah Gani sebagian ketawa doang gue sih Mulai hati perseteruan Rahman sama doang Diyon Gani ketawa aja Untuk masuk pantai bikini Harus bayar 300 rial Atau 1,1 juta Masuk pantai bikini Kalau di pantai lain Di dunia Gak bisa bayar Orang pake bikini Wisatawan bisa datang Datang menjadi mencanegara Maupun lokal Alasannya apa ya Nah itu Wesatawan aja kali Coba mana diliat alasannya mana Alasan Arab Saudi Coba cari Alasan Arab Saudi membuka Kasino Kasino Dan tidak membuka indro Padahal kan dengan pemasukan haji Emang kurang cukup Itu masuk ke negara Arab semua gak sih Ke Iya Kerajaan Arab Iya Iya kan Iya Dan dari minyak Nah Tapi udah kurang ya katanya Nah itu Arab Saudi sedang mempersiapkan Kalau minyak Kalau minyak habis Habis Dili lagi ke warung Wah Kalau minyak habis kan ke warung Iya Atau tanya Rahman Nah Kan penimbun Apa? Sudah tidak katanya Sudah tidak Sudah tidak Sudah tidak nimbun Berarti dulu dia Puasa ntar nimbun lagi Ntar puasa nimbun lagi Udah siap bang Kacau loh Udah siap Pada produsen minyak Denger tuh Rahman udah siap Mau nimbun minyak lagi Oke Kebawah-kebawah Kenapa alesannya Coba kebawah lagi Bahwa menghubungkan Ini sama kayak tadi Isinya nih Membuka bagi dunia Yang ingin Ini oke 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 Oh visi jangka panjang Putra mahkota Kerajaan Arab Mohamed Mohamed bin Salman Oh Raja Salman Bapaknya ya Mohamed bin Salman Perempuan boleh Tak berhijab Dan pakai bikini Aturan berbeda Dengan wilayah kerajaan Oke Tidak wajib Bebas Kami tidak akan Anda bisa memakai bikini Di Red Sea Destination Oke Apa alesannya tapi ya Iya Coba halaman selanjutnya Apa karena Ya alesannya emang Ingin mendapatkan Apa Perhasilan Perhasilan tambahan Alasannya nih Tapi Pembenarannya Justifikasinya apa gitu Iya Iya Gitu Dengan Peraturan disana yang ketat gitu ya Peraturan kerajaan Segala macam ya Atau peraturan itu hanya untuk di Mekah dan Madinah Maksudnya di tempat lain Kan di jeda sendiri udah Boleh gak pakai jilbab orang Iya Di jeda Atau di kota-kota lain mungkin Dan di jeda Isinya gak cuma orang Islam Gak cuma orang Islam Iya Gitu Kalau Madinah harus Islam ya Madinah dan Dan Mekah Dua tanah haram itu Harus orang Islam ya Kesitu kan Iya Tidak akan dimasuki dajal Hmm Hah Tidak akan masuk ke dua parah itu Mekah dan Madinah Iya 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 apa ya Pembenarannya apa ya Justifikasinya gitu Atau karena itu Punya Israel Pulaunya tadinya Mesir kan bukan Israel Eh kok Israel punya Mesir Mesir Mesir-mesir apa Karena tidak Berpenghuni Semenjak 2016 Karena disini kayak cuma pasir doang tadi ya Iya Jadi Mesir juga mikir Buat apaan ya Punya pulau ini ya Gak ada sumber dayanya Kosong Sama Arab Saudi Mau dibangun Selesainya mungkin Masih tahun 2030 Hotel Segala macem Hiburan-hiburan itulah Bandara juga mau dibikin Langsung jadi yang kesana Bisa begitu ya Iya ya Gue belum nemu sih Pembenarannya Pembenarannya Apa justifikasinya Sampai itu boleh gitu Iya Tadi juga ide Dari putra mahkota Terdiayain berarti sama bapaknya Iya kan dibolehin dong berarti Atau masih ide Tapi kan udah itu tuh Selesai 2030 berarti Akan dimulai segera Udah dari Starbucks kan kata Cing Di Maka sama Udah dari dulu Udah dari dulu ya Belum kan gak boleh kan Atau-lau Enggak Makanya dibilang Riba Disana banyak ATM Kapitalisme Apa Itu Disana banyak ATM gitu Starbucks ada KFC ada Iya ya Produk-produk Yahudi Ada Iya yang selama ini kita bilang Kalau yang anti banget gitu ya Tapi ada Tapi ada Starbucks ada Iya Nanti kita akan coba Kita lagi email-emailnya Nama timnya Raja Salman ya Sama Prins Mohamed bin Salman Cuma belum dibalas ya Emailnya ya Masih Masih dicoba sama Rahman Iya Oke Mau baca ini dulu Iya Ini udah Last Hah Udah mau kelar 15 minit lagi Oke Oh udah mau ajan Iya Iya Baca dulu deh Baik Routenship in for the weekend Pak Wicaks 50 ribut Terima kasih Delegasi introvert bogor 25 ribu Budak korporat ngambil cuti mau makan kepleset di pantri Rela kerja sampai mau mati Rela kerja sampai mau mati semua dilakukan demi calon istri Dia pantun Bukan pantun Pantun Tapi A-A-A-A Enggak dong Lo lihat nih Coba ulang mana Geser mana Gerakin tangan lo Semua i Semua bang Semua bang Tri Tri Ti dan tri Budak korporat ngambil cuti Cakep Cakepin dong Cakep Budak korporat ngambil cuti Cakep Mau makan kepleset di pantri Cakep Rela kerja sampai mau mati Semua dilakukan demi calon istri Oh iya ya Ti Tri Ti Tri Ti Oke Ti Ti Oke berikutnya Setelah sekian purnama Akhirnya Nyawer lagi tayangan favorit Yang ditunggu setiap Senin malam 25 ribu Terima kasih Dian Kawi Caks 50 ribu Rutin chip in Adi Aryan di 10 ribu Bungi mau nulis komen apa Tapi sayang banget Kalau Nyawer gak komen Oke Dah delegasi lagi nih introvert Bogor Ini udah pasti pantun lagi Coba pake nada pantun Belum tentu bang Nyawer hasil lembur Imlek Cing dan Kak Cakep Semoga sehat selalu ya Tim Hoi Senang gawe ada yang nemenin Hahaha Nyari-nyari ya Nyari-nyari Dimana mau Motongnya Mau motongnya sama mau naiknya Nya-nya-nya-nya Nya-nya-nya Nya-nya-nya Nyawer hasil lembur Imlek Cing Dan Kak Semoga sehat selalu ya Tim Hoi senang gawe Ada yang nemenin Sukses selalu Sukses selalu Ngawai negeri santai My routine money laundry 25 ribu Kalau money laundry Jangan tanggung-tanggung lah 25 ribu doang Cing Dan bang Minta ucapan ulang tahun Buat saya sendiri dong Ya Cing Makasih Aneh Busu aneh sama orang Yang minta ucapan ulang tahun Untuk diri sendiri Hardian Hardian delegasi Rawakalun Selamat ulang tahun ya Hardian Rawakalun dimana Robelong Rawakalun tuh di itu Di Depok Gangnangka Yang mana disitu Rawakalun Bener Dituin sama Ridon Kamil Kan bisa nyari loh Di Google Tulis rawanya Di Gangnangka Ini adanya Di Fabrik Enggak Bukan di Gangnangka Adanya Sangat mungkin Gangnangka Ada di Rawakalun Masa Di Gangnangka Ada Rawakalun Kayaknya Rawakalun Gede Rawakalun Depok Bener 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 Nah di Rawakalun Ada Gangnangka Bukan Gangnangka Ada Rawakalun Itu Jalan Angka Di bawah Jalan Angka Rawakalun Gangnangka Rawakalun Jalan Jalan Tapi bukan Gangnangka Kecil Soalnya Dua mobil Besar dong Gak ada Kalau Gangn Kan gak bisa masuk Mobil Ini bisa masuk Dua mobil Dua mobil Dari gue kecil Dari gue bilang Jalan Angka Rumah lo di mana Gue di Salam Napa jauh 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 Cisalak Apa Gangnangka Lo ngapain Gangnangka Lo ngapain Dalam nangkapan Itu Cisalak Deket udah Jauh Cisalak Market Jangan nanti Dicari sama orang Deket Mixway Cisalak Enggak Ini jalan Taya Bukur Gue deket Itu Gue lang Lomboya Dua mobil Dua motor Dua motor Dua motornya Tapi depan belakang Gini ya Gitu Pasti begitu Dua motor udah mentok Habis Panjangnya segitu doang Aduh Aduh Bagi deket rumah lo nih Hardia nih Ya Ya 9 menit Lewat Gangnangka Bukur Bukur Shin Hakim Dan Pak Yogyonro Ada di series The Last of Us Akhirnya ada produksi luar Yang bahasa Yang bahas Yang bahasa Indonesia Indonaya gak kaku Walaupun bahasanya kaku Baku Baku Oh iya Ini Netflix ya Enggak HBO HBO Go Atau HBO Biasa ada Tidak ada yang bisa kita lakukan Tidak ada vaksin Tidak ada obat Gue bingung harus ngapain nih Jadi apa yang harus kita lakukan Bom Bom seluruh kota Depok Katanya awal dari UI Lagi-lagi dari Depok Karena kebetulan kan memang Depok Di UI yang pertama Covid kita Covid pertama Depok Pasien 01 01 Depok Jadi Ibu Krisin ceritanya jadi peneliti katanya Jendralnya Yayu Unru Yayu Unru Temannya Ungu Orang-orang tuh pada memuji Walaupun mereka screen time nya cuma 5 menitan Itu berdua cuman Scene penting dan acting nya tuh bagus banget Geternya tuh kayak takut banget gitu Ibu Krisin Hakim tuh Apalagi perubahan dari dia Ngomong sebagai profesor Dan ngomong sebagai Ibu Enggak sebagai ibu Karena abis itu kan dia Pak saya boleh pulang ke rumah Ada yang bisa nganterin saya pulang gak? Saya mau sama keluarga saya Karena dia merasa udah gak ada yang bisa dilakuin lagi nih Kecuali dibom Dibom Seperti Jakarta lah Udah gak ada yang bisa dilakuin Dibom kayaknya dari awal Tapi ada juga film luar negeri yang seris juga Gue nontonnya di Netflix Ah gue memang kelemahan Gue lupa judulnya sih Ada sih Tanjung Priuk Yang main? Gak ada orang di Indonesia nya sih Kristen Jaksa Bukan Tapi ya itu Dia urusan kriminal Terus ada mobil polisi Tulisannya polisi Beneran Beneran Indonesia banget lah gitu Tapi gak ada aktor Indonesia nya? Tapi gak ada aktor Indonesia nya Tapi pakai bahasa Indonesia Oh iya? Iya Pakai bahasa Indonesia Bahasa Indonesia agak aneh Makanya dia bilang gitu Tadi akhirnya ada Yang gak kaku Akhirnya ada produksi luar Yang bahasa Indonesia gak kaku Walaupun beberapa ada yang kayak Emang translate-an sih Iya Translate-an ke Indonesia gitu Tapi emang gak Cukup natural lah ngomongnya Ceritanya tuh ngambil 2003 Kalau gak salah Murah banget ya Murah gorengan Bang Harga gorengan dulu 2003 kan? Sempet 2004 Iya 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 Lama-lama sekarang 2001 2002 2002 gorengan? Karena 1501 Wah 1501 Bang Jangan susahin diri sendiri Iya 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 Kan bikin jadi Mickey Iya 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 Mukles Mukles Wah? Oh ini Tau tiba-tiba Mukles lupa lagi Jadi Itu kepotong dong Sawerannya Oh iya Sumber current issue Yang selalu ger Sehat-sehat selalu Tim Ho Hi Hi Padahal kita udah sering banget Telat loh Gak current ya Gak current-current banget ya Current Diner Dedy Dukun Dedy Dukun tulisannya gitu Bang Ah Selain bakat atau kerja keras Elemen penting itu Kesempatan dan kepercayaan Orang yang berbakat atau kerja keras Najwa Sihab Pasti ada Tapi gak banyak kesempatan Kalau saya percaya Kesempatan itu dateng Saat kita udah siap Semesta melihat Kita udah siap Baru kesempatan itu dateng Jadi tidak kebetulan Menurut gue Iya dicari Kalau kita gerak terus kan Kita bergerak Kita bikin apa Kita apa Saatnya udah siap Semesta akan memberi Nih lu udah siap Gue kasih nih Jadi gue mikir kayaknya Kayaknya gue belum siap Dikasih uang 1 triliun Kenapa gue gak dapet 1 triliun hari ini Karena gue mungkin Kalau punya belum siap Gue pasti semua gue bayarin Bang yang ada Bayar MRT itu gue bayarin Bener Satu stasiun Nama lu Stasiun Gilang Next station Gilang Baskara Station Jadi kesempatan itu dateng Pada saat lu Kata dia kan Selain bakat dan kerja keras Butuh kesempatan Gimana bang menurut lu Datengnya dari mana kesempatan Kalau udah ada kesempatan Sebenernya lu udah siap Kalau itu udah hadir Udah hadir Kesempatan nih Misalnya ya Tau tuh ada yang nawarin Tau ada Nah sebenernya sih Lu udah siap Jadi harusnya lu ambil Harus diambil Sebenernya lu udah siap Tapi ya itu dia Tidak mau Kesempatan lu Lu lewatin begitu aja Kalau kesempatan Tidak dateng dua kali Lu percaya apa enggak Apa bisa aja dateng lagi Kan iya Kalau kedua kali kan Kesempatan-kesempatan Kalau kesempatan Enggak kesempatan bisa dateng banyak Iya kan ya Saya juga percaya bisa dateng banyak Kalau kesempatan Tempatnya Haji Alwi Kesempatan Iya Itu bisa lewat Pinggiran Soekarnata Bisa lewat Jalan umum bisa Bisa dua kali Tapi kesempatan itu Memang harus dateng Pada saat yang pas Karena Kalau kekecilan Kesempitan Kalau duduk kelamaan Kesemutan Kalau celananya kering Kedodoran Sudah gitu Lo ketawanya Lo ketawa karena apa Karena apa ketawa Dia ada dua nih Dia ada dua Kalau gue karena enggak nyambung Kering dan kedodoran Sekedua sama gaya Gaya itu untuk apa Menurut lo Kedodoran Apaan Diodoran Kedodoran kata-kata kering terus, jadi celananya tuh kering terus tapi kenapa celana? oh karena dia mau ambil kedodoran, istilah dari celana, enggak nih, tipe-tipe pelesetan yang uus nih, dua layer pelesetannya dua layer bang, iya dari kedodoran, deodoran, celana kalian tadi lagi ngomong kesempitan tadi lho kan kesempitan, oke, kalau apa? celananya kering terus, kedodoran kedodoran, kok kedodoran? karena kedodoran kan bikin kering deodoran berak, tingkat tinggi gue tadi bingung karena kok celana kedodoran jadi kering, gitu yang gue bingung tapi gaya dia gini gaya dia gini, terus bajunya gini-gini, jadi kayak baju kedodoran kayak baju kedodoran jadi gue kira baju kedodoran, bukan deodoran gini ngaco lu man bener man apa orang cik salak gini semua? enggak, gang ini, gang pelamboyan gang pelamboyan, rawa, apa tadi, rawa kalung rawa kalung, ya sumpah aneh banget tadi iya wah itu pik sih tapi nyambung itu puncak keanehan rahman sih iya, tapi nyambung itu kira itu kalau di sosmed itu hah, kalau di mana? kalau di sosmed ya kalau di sosmed ya kalau di real 1 juta, kok pede banget ya? ya tapi harus ada penjelasannya di belakangnya setelah itu kenapa dia ketawa, kenapa ini enggak, gue bingung gue, sumpah iya, iya heran gue, bener heran ini harusnya di bom nih sama ibu Kristen bom, bom cishalak cishalak bom aduh ya Allah cingho dan kai coba undang com how kisah tanah jawa ke hoi on the weekend bahas o cerita misis internasional misis internasional oke nanti boleh kita antri udah banyak seolah yang mau di list-list tadi kan yang mau diundang travel umroh travel umroh udah ada yang itu tuh bapak saya terus siapa waktu itu ya lu bilang mau ngundang ya VKPH Vicky, selain Vicky ada yang lu bilang lu kenal siapa ya apa ada, lupa deh gue minggu lalu yang pas kita ngobrol udah undang aja bang gitu, siapa ya lupa gue dah ah lu lupaan lang sekarang lupa, ntar gue nggak jadi mas Piyo mas Piyo juga Piyo Karisma oh yang kok itu yang gunakan produk-produk Indonesia mas Piyon kasihin dia mas Piyon jalannya cuma satu-satu eh Piyon Piyon kalau gede jadi koki pasti dibilang bakat kalau bakat gendut juga orang tua yang mau bilang kanak-kanak tapi kalau gue sebagai orang tua sebagai orang tua pada saat anak kayak begini oh dia seneng mengganggung saudet oke kita coba dia emang bakat gari masak apa enggak gitu oh iya gitu mau lu megang gitar sedikit oke kita lesin gitar iya cuman mau dilihat lu emang ada bakat atau enggak gitu kalau enggak yaudah yaudah gitu oke lanjut lagi baca Saweria yang sudah masuk 10 ribu Intel keceplosan buat nambahin biaya Haji Furoda dan Tur 4 Negara Tur 4 Negara itu yang mana sih kita ngomong apa sih umroh oh umroh iya 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 Kang Emil 15 ribu wah saya sependapat sama Cing Hoho Saos enggak cocok sama Somai aneh enggak ngeblend BTW saya juga man man gerak dong man saya juga profesional makanan bersaos termasuk KFC dan MACD oh dia soal saus juga enggak main-main dia bagus-bagus yang udah dibaca belum yang ada membuktikan akhirnya yang mana dia beli MACD dan beli KFC baca di mana oh disini apa di komen 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 YouTube oh dia beli MACD KFC terus dia cobain menyelangkan sausnya emang bener enggak cocok katinya lo coba deh saus mah gue sehat bawazir rekomen film dan series lagi dong Cing Bang lagi nonton apa nih nah itu udah kalau gue sekarang lagi nonton bullet train udah agak lama sih ada di netflix cuman saya baru nonton tapi itu bukan series ya film film ya film itu lagi Brad Pitt ya lagi nonton itu belum selesai kalau series saya lagi nonton di video.com ini Dapur Napi yang main Clara Bernadette Poppy Sofia sama siapa tuh ya Asmar Abigail lo main seru jadi mereka membuka kesempatan bekerja untuk para Napi Mereka tadinya Napi terus keluar terus bikin usaha makanan gitu deh video bagus-bagus series Indonesia nya Bang Detective Conan kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras Kevin Durant Durant nya montong apa Musang King Musang King KD ya Kevin Durant tuh kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras ya berarti kan bakat lawan bakat dulu harus ada gak mungkin lo kerja keras doang hard works beat talent when talent doesn't work hard ya kerja keras ngalahin berarti bakatnya harus ada dulu iya tapi yang kerja keras belum tentu berbakat tadi maksud quotes itu kan gitu oke misalnya yang tadi lo bakat main bola oke emang udah bisa aja gue gak tau tapi gue bekerja keras nih iya kalau lo santai-santai gak latihan keras gue bisa ngalahin lo iya dong bener iya karena lo ada bakat karena gue kerja keras tadi iya tapi lo punya bakat kalau lo gak punya bakat di eee kayak gambar lukis ayo lo percaya gak orang bekerja keras jadi bisa ngelukis ayo gue percaya sih bang makanya ada les gambar ada apa iya tapi untuk orang yang berbakat untuk mengasah bakat dia kan udah sepakat kita jadi kalau ada anak seneng gambar lo masukin nih ke ke les gambar ke les gambar nah ketauhan bakat atau enggak gitu ada kan orang yang seneng gambar kayak gue nih gue suka gambar banget tapi gue tau gambar gue gak bagus tapi gue seneng aja gambar iya bukan berbakat dong itu namanya iya seneng iya tapi lo tau kan gue bisa lebih bagus lagi gambarnya karena gue seneng iya tapi lo akan ngalahin sama orang yang berbakat gak ngalahin sama orang yang bisa aja kalau dia gak banyak latihan iya dong dia berbakat nih misalnya dia gini doang aja jadi tapi dia gak sering kalau gue tiap hari gue gambar terus sampai perfect kalau latihan bareng kalau gue langgain bakat kalau latihan bareng bisa jadi kalau dia juga latihannya edan keras banget gitu latihan gue gak percaya kalau seni ya seni ya seni ya seni gak bisa di kayak gitar aja lah iya lo mau latihan sejauh mana begini dicotokin ini lagu lo cari chordnya wah itu udah harus bakat tapi kayaknya kita harus ini deh bang kita harus kita harus untuk menyelesaikan bakat dan latihan ini ya kita harus undang satu orang yang jago banget dan kita tanya sama dia lo percaya bakat apa percaya latihan misalnya doobu jana gitu kenal gak lo bang kenal sih cuman dia gak kenal itu aja mister jarwo kan jago main gitarnya mister jarwo tuh kalau saya baca-baca tuh orang kagum sama gitarnya gitar biasa mister jarwo secara skill dia tidak apa namanya skillful tidak skillful masa gak skillful dia tidak skillful tapi tapi bakatnya adalah bisa memadu-madankan nada menjadi sebuah harmonisasi yang oke tidak semua orang bisa kayak aja ini aja aja jago dulu gue yakin mister jarwo sama aja secara skill jagoan aja tapi bikin lagu coba lo nah gak bakal bisa tuh temu treng bila ku mati sesimpel itu sesimpel itu kan nemu tuh aja padahal itu simple banget iya iya jadi selalu itu yang gue kalau gue baca-baca tuh orang sering kagum sama jarwo karena gitarnya biasa iya soundnya apa apa yang dia pake alat-alatnya tuh bukan alat yang wah-wah gitu loh tapi jadinya berarti itu itu undang apa tadi yang kita pengen mas Pio paling gak dari sisi fotografer lah dari bidang fotografi tuh gimana bisa dilatih gak kayak ginilah kayak lagu benci untuk mencinta treng oh betapaku saat ini treng ku benci untuk gak cinta kalau nice tuh musik lirik dia ya apa lirik doang maksudnya apa ya mister jarwo tuh lirik doang ada bareng-bareng bareng-bareng iya bareng-bareng itu chordnya iya ya elah gue juga bisa lah iya iya bener-bener treng treng tapi untuk mengisi chordnya itu gak bakal gue tuh bisa ketemu kok dia bisa nemu yang ada ini gitu iya 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 padahal di depan gue udah ada tuh Doreme Fosol Asido karena gue gak punya bakat disitu gue mau latihan terus juga enggak sih tapi gue belum pernah latihan juga sih nah kan karena belum pernah latihan iya iya udah ntar kita enak mas Pio deh kita syuting berikutnya aja tuh iya kita coba ya 06 iya kan iya suruh bawa kamera bawa kamera bawa tripod bawa lighting sekarang dipotohin kita dia cuma tinggal kayak gini doang nih kalau mas Pio nih kerek 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 kalau ketemu di acara stand up deh sama mas Pio iya cuma cak gitu doang setelahnya kita liat di twitter makasih bakat ada bakatnya bakatnya ada tapi ada latihannya tapi dia latihan gimana ya cara menjelaskannya ya dalam foto gue waktu itu nonton Findes yang sama Ricky Sihaan gitarisnya Seringai gue kan gak dengerin Seringai ya cuma kalau gue baca komen-komen ya banyak wah ini salah satu gitaris dengan sound terbagus wah pokoknya ini panutan lah si Ricky Sihaan ini dia satu SMP sama Desta kalau gak salah si Desta cerita dulu nih orang gak bisa main gitar gue yang lebih jago gue yang ngajarin dia gitar atau apa gitu lah kata Desta terus si Ricky ngomong tapi gue latihan terus emang dia bilang di rumah tuh gue main terus sampe lah dia dalam waktu di pendek tuh dia bisa jago banget main gitar si Desta ngomong gitu tiba-tiba dia jadi jago gitar gitu tapi dia cerita dia latihan mulu memang gitu gue main gitar mulu gitu atau bisa aja lu akan ngomong tanpa disadari dia punya bakat main gitar iya itu ditanyakan lalu dapet sound-sound yang bisa dapet sound bagus gitu dari mana gitu kalau live katanya kalau denger Seringai live suara gitarnya tuh pantep lah karena dia ngulik-ngulik aja nyompo cari-cari mana yang oke mana yang oke gitu ngulik-ngulik itu kan bagian dari latihan dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang berbakat iyalah gue gak bakal bisa ngulik lah karena belum dicoba gue kan waktu dulu waktu SMA remaja-remaja gitu gue coba ngulik-ngulik lagu gitar gitu mungkin chord-nya gue bisa ngulik tapi begitu disuruh ayo melodinya gak bisa gue karena bakat gue gak sampe disitu padahal secara teknik gue tau oh kunci-kunci tau kunci gue tau ini sama dia di banding nih gitu ah tau tau tapi gue coba sama ini gak bisa karena gue tidak ada bakat kayak ngebandingnya tuh kelebihan kekurangan jadi gak gak pit gimana kita bisa menyelesaikan ini ya gimana caranya bang siapa yang harus kita undang ada orang yang jago banget jago banget kita tanya sama dia oh pasti dia akan memberikan motivasi enggak kalau kita latihan terus kita akan bisa karena dia juga gak menyadari bakatnya jadi dia tidak menyadari bakatnya dia tidak menyadari bakatnya menurut dia dia itu hasil kerja keras nih psikolog macet dong psikolog rewat wah macet lagi macet lagi gara-gara psikolog lewat talent skos kan bisa melihat bakat apa talent skos siapa oh produser kalau mau produser atau siapa ya saudara saudara gak nyari bakat ya kadang-kadang nyari sih ya siapa deh yang kita bisa ajak ngomong tentang ini biar kita satu frekuensi sama di stand up comedy menurut gue yang berbakat siapa yang bakat yang bakat ya Kang Soleh Soleh bakat gue juga merasa Kang Soleh bakat Mongol juga bakat menurut gue bakatnya gila iya kan bakat bakatnya gokil tapi di stand up gue cuma melihat duel berdua doang yang gifted siapa lagi menurut lu yang berbakat yang berbakat ya iya ajis aw ajis udah ngemsi dari lama bang ya karena dia ada bakat disitu lah ajis ngemsi dari lama di IKJ atau pas apa jadi pas ketemu stand up udah kebentuk kenapa dia bisa MC nyobain-nyobain aja karena dia ada bakat ngemsi jui jui bakat jui bakat jui bakat siapa lagi berarti sisanya kerja keras atau latihan lah bukan kerja keras latihan latihan berarti bisa dong latihan emang bisa tapi tapi akan kalah sama orang yang berbakat gak kalah-kalah juga dimana lu ukurannya gimana misalnya lu menganggap jui ini bakat terus gue melihat siapa ya remin misalnya remin latihan oke gak kalah juga sama jui kan bukan berarti kelatih oh jui itu tinggi banget dibanding yang lain iya sih tapi ya kalau itu kan selera gak selera maksudnya orang yang menilai ini itu selera karena tidak ada satu patokan nih bakat sama latihan coba lu lakuin ini oh yang sama yang sama kalau lu lakukan komedi ya tinggal selera oh lucuan ini lu kayak mongol dah bukan lucuan nih gue gak lucu-lucuan apaan ya oke kan mereka yang pada berkarir-karir oke lah di dunia stand up gitu siapa lagi yang menurut lu memang gifted aja nih Amar saya gifted itu udah gifted itu regen oh berbakat berbakat dan dia latihan dan dia latihan coba dari antara dia juara sampai sekarang sekarang beda sih lu bisa dan lu liat aja penampilan dia sekarang iya iya dulu dia jualan marah-marah iya sekarang di tv gak gak udah gak marah-marah dia udah dia berbakat lah cepet di kdv di kdv bakat bakat lu merasa diri lu berbakat gak di komedi nah bakat kayaknya gue bakat karena gue merasa enggak sih tapi lo latihan kan gue gak ada bakat komedi maksudnya bukan gak ada bakat gak instinktif karena kalau di otak gue gue kayak kayak Kang Sohle kayak Mongol gak bisa gue kayak mereka selepas itu kalau gue ngerasa gue bakat bakat memang ada bakatnya gitu ya ada bakatnya karena kalau mau di adu-aduan kerja keras gue ngerasa kayaknya gue kurang kerja keras nih dibanding orang-orang lain-lain gitu kalau gue bekerja keras mungkin hasilnya akan lebih baik dari sekarang gitu bang temen bakat bakat ya bakat itu anak itu anak bakat udah gak bisa gak bakat orang dia juga gak pakai latihan iya ya bener ya itu gifted juga tuh ya temen ya iya nah bakat bisa ilang gak bisa karena karena kaku temen kan bakat main musik ya tapi gak pernah latihan udah gak pernah gak pernah latihan dan sekarang udah gak bisa main gitar katinya karena kaku-kaku oh gitu ya gue udah susah deh gak main gitar katanya ini gue udah kaku-kaku aduh gak ada ujungnya lah ini gak ada ujungnya pertujuan bakat dan kerja keras kayaknya gini deh nanti setiap ada tamu ya siapapun kan pasti mereka oke di bidangnya harusnya kita tanya bakat atau kerja keras harusnya selalu kita tanya iya nanti deh kalau tamunya bapak gue kita tanya ya iya ya ah sayang lupa kita gak tanya udah lewat udah lewat ntar kalau ada tamu siapa ya kita selipkan pertanyaan itu iya selipkan pertanyaan apakah bakat atau kerja keras oke satu lagi nih satu lagi oh iya belum kita baca satu ya ijonggojali 25 ribu happy chinese new year buat yang merayakan ini ada angpau kak dan cing terima kasih gongsi facoy gongsi 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 semoga kalau kata si Roni siapa Roni Cheng itu semoga kalian cepet kaya gongsi facoy artinya itu kan gongsi facoy iya oh itu loh yang di netflix itu loh Roni Roni Cheng ya siapa yang mana sih ada yang orang Malaysia ada specialnya di netflix ah gue juga gak nonton destroy american aduh bang bagus bang karena orang malaysia ya lo percaya gak gue gak nonton stand up luar sama sekali sama sekali coba gue nonton yang lo di Chris eh Chris disini ya lo bilang kan lo gak nonton stand up luar sama sekali gue gak nonton stand up luar ha 50 ribu siapa oh lagi tayang ini ya iya gue gak nonton oh iya itu dia bilang dia jelasin betapa orang Cina tuh suka duit bahkan hari raya aja ngucapinnya semoga lo kaya gitu tapi pernah nonton karena lewat di netflix ngek apa misalnya kan kita lagi idol nih ini tuh jalan 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 tapi gak lo tonton habis itu gue coba klik tapi kayaknya gue gak masuk deh ininya apa mungkin gue belum nemu ya karena lo belum cukup latihan untuk nonton eh itu Soferia tuh tadi kita gak promohin loh bang ya ampun yaudahlah biar gepokannya nambah nih masih segini-segini aja nih oke lah kalau begitu thank you semuanya oh iii kali ini masih berkutat di bakat dan latihan kerja kerja padahal tadinya enggak loh iya baru terakhir-terakhir gara-gara apa ya lu tuh bakat bukan tuh gitu loh aduh ada yang salah lagi ada yang salah lagi oke kalau begitu misal jarwo dong undang dong kapan-kapan iya iya kan banyak kan biar kalau masuk juga gak bisa misal jarwo bawa gitar ya iya nanti kita juga bawa semua bawa gitar oke oke kalau begitu kita bisa ketemu lagi di Hohohi pilar kelima demokrasi kritik tanpa solusi tau tapi tidak mengerti karena kami hati kok jadi barong say gak bakat selamat menikmati selamat menikmati